Penyidik Kejaksaan Agung terus menelusuri aset milik tersangka Surya Darmadi alias Apeng dalam perkara dugaan korupsi PT Duta Palma Group. Nilai aset yang telah disita mencapai 10 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan ada 32 aset milik Surya yang telah disita yakni 18 aset di Jakarta, 12 aset di Riau dan 2 aset berada di Bali. Telah melakukan penyitaan terhadap 32 aset. 18 aset ada di Jakarta, 12 aset ada di Riau dan 2 aset ada di Bali. Dan terakhir kita menyita hotel di Bali. Dan saat ini tim juga telah melakukan pelacakan terhadap aset-aset tersangka di Kalbar, di Kalteng, dan di Jambi. Dan di Batam. Saya kira itu ya. Aset racingnya berupa apa Pak? Sama nilainya berapa? Asetnya berupa kebun sawit, berupa bangunan, berupa kapal, dan terakhir adalah hotel. Dan ada. Perifikasi terhadap aset nilainya berapa jumlahnya ini belum kita perifikasi semua. Karena kita tim masih melakukan pengejaran terhadap aset-aset yang bersantutan. Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejagung bersama Raja Tamsir Rahman, Bupati Indragiri Hulu 1999 hingga 2008. Selain itu, Surya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara tersebut, diperkirakan kerugian keuangan dan perekonomian negara mencapai 78 triliun rupiah. Jumlah itu merupakan akumulasi dari kewajiban yang seharusnya dibayar, namun tidak dibayar. Termasuk pula nilai produksi sawit sejak perkebunan itu berdiri hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!